Pak Agung, monitor Pak Agung Monitor, jahat selamat Monitor Anda sendiri sebetulnya melihat realitas yang menyeruak kepermukaan berkaitan dengan pengaitan antara terorisme FBI dengan terorisme yang tadi sudah diure oleh Pak Sulaiman seperti itu adanya dalam amatan sebagai seorang yang sangat paham sekali tentang bagaimana fakta intelijen itu dengan berbagai beliau tadi singgung soal anatomi standar operasional pengelolaan intelijen yang sangat berbeda yang karakterisnya khas seperti apa Anda sendiri melihat apa tema kita kali ini soal FBI diduga menimbulkan spekulasi publik berkaitan dengan label diposisikan sebagai common enemy silakan Pak Agung berikan perspektif baik selamat Pak Sulaiman dan saya kandalkan semuanya saya awal membincang tentang FBI dikaitkan dengan teroris itu awalnya tidak terlalu terpikir sejauh itu ya ketika Habib Rizik ditangkap dan kemudian diadili seperti proses sekarang ini tetapi mulai muncul ketika Bang Munarman dikaitkan dengan bayat ISIS di Makassar mulailah insting saya mencoba menarik berpikir ke arah sana gitu dan setelah itu kita tahu ada kasus yang penangkapan orang-orang yang berbayat itu dan kemudian muncul bom katedral dan cukup menarik menurut saya selepas bom katedral itu muncul hashtag di Twitter cukup rame sekali berbincang tentang Munarman otak teroris terus kemudian FPI sebagai otak teroris dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang sejenis setelah itu muncul penangkapan di Condet yang bilang dia adalah simpatisan FPI yang ditolak oleh FPI sendiri karena dia sudah dikeluarkan tapi kemudian penangkapan di Bekasi dikaitkan lagi ada atribut FPI ada bendera FPI ada jaket FPI dan lain sebagainya dan kemudian muncul lah ungkapan dari kepolisian sendiri bahwa para teroris yang tertangkap ini membawa atribut FPI dan sebagainya nah ini kan sebenarnya satu kondisi satu bentuk pengkondisian yang akhirnya mengarah pada pada kontak framing media dan kita tahu hampir semua media mainstream kecuali media sosial ya hampir sebagian besar media mainstream itu jadi semacam jurnalistik rilis ya bukan cover both side lagi tapi sudah jurnalistik jurnalistik rilis gitu apa yang saya makakan jurnalistik rilis jadi dia menyampaikan seperti jubilnya polisi akhirnya menyampaikan tentang hal halo bang bang agung suara hilang suaranya hilang bang agung bang agung wisnawardana terpental beliau belum proses pengadilan yang sebenarnya gitu dan ini kan sangat tidak seharusnya dilakukan gitu ya dan saya tahu persis lah bagaimana FPI itu dan bang munarman saya tahu juga persis sangat jauh dari perspektif bahwa FPI itu krisis terpada rezim itu faktual ya itu gak perlu dikumpulkan bahwa habib rizik kritis pada kebijakan kebijakan rezim yang ada sekarang itu juga faktual tetapi kalau mereka melakukan kekerasan jauh panggang dari api kalau FPI mau melakukan kekerasan itu bisa dilakukan ketika 212 411 itu jauh lebih mudah sekali tinggal digerakkan kepung istana duduki MPR DPR bisa dilakukan itu tetapi ini gak dilakukan sama sekali Cak Selamet artinya ini betul-betul saya mengatakan juga keras nih priming lu biasa yang memberikan posisi yang tidak baik buat FPI gitu itu pandangan saya Cak Selamet kira-kira ya kalau pandangan anda sendiri melihat pengkaitan apa FPI dalam kaitan terorisme apalagi ini kemudian diarahkan menjadi semacam common enemy seperti apa anda melihat ini iya suara saya masih kedenger ya mohon maaf nih sinyal kayaknya agak gangguan masih masih lanjut ya jadi gini Cak Selamet Pak Suleman juga ini perspektif saya ya di dalam undang-undang teroris itu ada satu bagian yang menurut saya agak ngeri-ngeri sedap juga bicara tentang ketika sebuah organisasi sudah dimasukkan dalam kategori organisasi teroris maka dia bisa diperlakukan supaya layaknya organisasi teroris anggotanya bisa ditangkapin semua aset-asetnya bisa dibekukan dan lain sebagainya ya tanpa orang itu melakukan kegiatan terorisme sekalipun ini kasus seperti JAD ya jamaah daulah itu ketika dia sudah dikategorikan anggota apa semacam organisasi teroris maka dia apapun posisinya walaupun dia tidak melakukan aktivitas terorisme misalnya saja itu sudah bisa ditangkepin bisa asetnya dibekukan semuanya nah saya kok agak deganya dikontek itu Cak Selamat kalau FPI ini dimasukkan dalam kontek organisasi teroris ini kan jadi common enemy itu akhirnya semua orang memusuhi bahkan asetnya bisa dibekukan kemudian orang-orangnya bisa ditangkepi rekeningnya diputus ini mengerikan lagi belum dijebut teroris saja rekeningnya sudah ditutup semuanya atau sudah di blokir semua ini kan sudah sangat tidak adil dalam kontek ini ya sehingga perspektif Bang Refli Harun tadi sangat mungkin terjadi walaupun di sisi yang lain saya berpikir lain ya karena saya nyambung apa yang sampaikan Pak Suleman Ponto tadi harusnya kalau operasi intelijen tidak seperti ini gitu tapi bisa jadi bahwa ini pengkondisian untuk tawar-menawar khawatir saya khawatir saya tawar-menawar kita tahu bahwa persoalan 16 kar FPI yang dibunuh itu belum selesai sampai sekarang sebenarnya di hati rakyat di hati masyarakat itu masih bertanya-tanya sungguh luar biasa nah apakah ini juga akan bisa menjadi tawaran dugaan itu mungkin saja juga terjadi Bang dalam kontek ini nah saya mengatakan bahwa common enemy itu dimungkinkan karena undang-undang teroris tadi ada cuman itu kan juga tidak sesederhana yang dibayangkan mengelompokkan orang jadi anggota teroris ini kan tidak sederhana tapi titiknya dimungkinkan dilakukan dengan kasus-kasus yang ada sekarang untuk jadi bridging istilahnya ya apalagi Bang Menarman hadir di acara pembayatan ISIS itu tapi itu kan sebenarnya sangat sangat framing sekali karena beliau hadir itu seminar tiba-tiba disitu ada 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 pembayatan ISIS itu kan sangat tidak wajar dan banyak kalangan pun umat Islam hari ini sebenarnya tidak cocok dengan ISIS itu banyak sekali cuman bagaimana rupa sekarang segala sesuatu yang terkait dengan teroris atau radikalisme itu dikait-kaitkan dengan ISIS ini kan yang sangat tidak adil dalam perspektif yang ada atau pemikiran-pemikiran yang itu nyambung-nyambung dengan ISIS tanda petik itu juga dikait-kaitkan itu kan sangat tidak adil dan sangat tidak apa namanya tidak seharusnya dilakukan itu pandangan saya jumpa di video selanjutnya selamat menikmati